Terima kasih telah menonton! Objektif permainan Mencari barang-barang milik warga yang hilang dan mengembalikan 8 barang ke pemiliknya sesuai dengan gambar rumah yang tertera pada kartu barang sebelum waktu habis. Komponen Komponen dalam permainan ini adalah 1 papan permainan 20 kartu barang 12 kartu kejujuran 4 kartu robot 4 token pemain 1 token robot dan 2 dadu Persiapan Letakkan papan permainan di atas meja Gabungkan kartu barang dan kartu kejujuran Lalu kocok kartu-kartu tersebut Letakkan kartu barang dan kartu kejujuran yang telah dikocok ke tiap kotak bergaris kuning yang terdapat dalam papan permainan secara tertutup Masing-masing kotak sebanyak 4 kartu Ambil kartu robot Urutkan kartu tersebut dari kartu berangka 1 sampai dengan 4 Kartu berangka 1 berada di urutan paling atas Letakkan kartu robot pada kotak di tengah papan permainan secara terbuka Dengan kartu berangka 1 berada di urutan paling atas Masing-masing pemain memilih token pemain sesuai keinginan Lalu letakkan token tersebut sesuai dengan gambar yang ada pada papan permainan Pemain yang berumur lebih tua akan menjadi pemain pertama Letakkan token robot di kotak yang sama dengan token pemain pertama Cara bermain Permainan dilakukan secara bergiliran Pada gilirannya, pemain melakukan fase-fase berikut secara berurutan 1. Fase melempar dadu 2. Fase menjalankan token robot 3. Fase menjalankan token pemain 4. Fase aksi 1. Fase melempar dadu Pemain melempar kedua dadu Dadu merah merupakan dadu robot Dan dadu putih merupakan dadu pemain 2. Fase menjalankan token robot Pemain menjalankan token robot Sesuai hasil yang tertera pada dadu merah Jika hasil dadu merah adalah gambar anak panah Pemain memutar arah token robot 180 derajat Sehingga pada giliran pemain selanjutnya token robot akan bergerak melawan arah Jika token robot berhenti di kotak yang kosong Maka permainan dilanjutkan ke fase menjalankan token pemain Jika token robot berhenti di kotak yang sama dengan token pemain Dan atau pemain lain Maka semua pemain harus memperlihatkan kartu yang mereka miliki Jika ada kartu kejujuran yang dipegang oleh salah satu atau para pemain Buang semua kartu kejujuran tersebut Lalu buang juga kartu robot Sejumlah kartu kejujuran yang tadi dibuang Jika tidak ada yang memegang kartu kejujuran Tidak ada kartu robot yang dibuang Selanjutnya, buang juga kartu barang Sesuai angka yang tertera pada kartu robot Pemain boleh berdiskusi kartu barang mana Atau kartu barang siapa yang akan dibuang Tiga, fase menjalankan token pemain Pemain menjalankan token pemain Sesuai hasil yang tertera pada dadu putih searah jarum jam Jika token pemain berhenti di kotak yang tidak terdapat token robot Maka permainan dilanjutkan ke fase aksi Jika token pemain berhenti di dalam kotak yang sama dengan token robot Maka semua pemain harus memperlihatkan kartu yang mereka miliki Jika ada kartu kejujuran yang dipegang oleh salah satu atau para pemain Buang semua kartu kejujuran tersebut Lalu buang juga kartu robot sejumlah kartu kejujuran yang dibuang tadi Jika tidak ada yang memegang kartu kejujuran Tidak ada kartu robot yang dibuang Selanjutnya, buang juga kartu barang Sesuai angka yang tertera pada kartu robot yang berada di papan permainan Pemain boleh berdiskusi kartu barang mana atau kartu barang siapa yang akan dibuang 4. Fase Aksi Pada fase ini, pemain dapat memilih salah satu aksi berikut 1. Mengambil kartu yang tertutup sesuai dengan posisi token pemain 2. Meletakkan kartu barang yang sudah didapat Jika token pemain berhenti di kotak target Kotak biru atau hijau 1. Mengambil kartu yang tertutup Jika pemain mengambil kartu yang tertutup Dan mendapatkan kartu barang Pemain harus menyimpannya di tangan Jika pemain mengambil kartu tertutup Dan mendapatkan kartu kejujuran Maka pemain harus membacakan soal cerita Yang tertera pada kartu dengan lantang Dan langsung memilih jawaban sesuai yang ia inginkan Efek dari tiap jawaban akan langsung aktif Pemain mengikuti perintah dari jawaban tersebut Jika pemain berhenti di kotak yang sudah tidak memiliki kartu Maka pemain tidak mendapatkan kartu apapun 2. Meletakkan kartu barang Pemain hanya boleh meletakkan kartu barang Di kotak target sesuai dengan warna Atau gambar yang tertera pada kartu barang Pemain dapat meletakkan kartu barang Sebanyak mungkin yang ia miliki pada kotak target Tetapi harus tetap sesuai dengan warna Atau gambar yang tertera pada kartu barang Akhir permainan Kondisi menang Permainan berakhir Jika telah ada minimal 4 kartu barang biru Dan 4 kartu barang hijau Yang telah diletakkan pada kotak target Dan semua pemain memenangkan permainan Kondisi kalah Permainan berakhir Jika sudah ada 3 kotak kartu tertutup Yang kartunya telah habis Atau tumpukan kartu robot juga telah habis Dan semua pemain kalah dalam permainan kali ini Selamat bermain! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!